Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bebas semua tutorial jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara install aplikasi Google kamera di HP Samsung yang dimana chipsetnya itu Exynos dan ternyata di video tersebut masih banyak yang kesulitan untuk mendownload atau menginstallnya ya teman-teman nah maka dari itu di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang persyaratan serta penyebab kenapa tidak bisa install aplikasi Google kamera karena untuk menginstall aplikasi Google kamera ini tidak semua HP bisa ya teman-teman ada beberapa HP yang tidak support dengan Google kamera ada juga yang support nah maka dari itu kalian simak aja videonya sampai habis supaya kalian paham ya teman-teman kenapa HP kalian tidak bisa menginstall aplikasi Google kamera Oke pertama sebelum kalian menggunakan atau menginstall aplikasi Google kamera kalian harus tahu terlebih dahulu apakah HP kalian itu support atau tidak ya teman-teman Nah untuk mengetahuinya kalian bisa download aplikasi kamera dua api ya seperti ini manual kamera kompatibel atau kamera dua Probel kedua aplikasi ini bisa kalian download di Google Playstore teman-teman Oke disini saya akan membuka aplikasi manual kamera kompatibel yang logo kuning seperti ini teman-teman kita buka terlebih dahulu nah selanjutnya disini kalian tinggal klik start saja nah ketika disini hasilnya yaitu raw supportnya silang ini biasanya HP tersebut tidak support dipasang Google kamera ataupun Gcam jadi syaratnya itu semuanya harus centang ya teman-teman jadi raw supportnya itu jangan sampai silang harus centang juga ini syarat pertama untuk menginstall aplikasi Gcam tersebut memang kebanyakan untuk HP Samsung rata-rata bagian raw supportnya itu silang teman-teman bahkan untuk keluaran yang terbaru saja kayak teman saya itu Samsung A32 ternyata ketika dicek itu raw supportnya tidak checklist teman-teman seperti ini dia centang merah ini kemungkinan buat kalian yang download Google kamera itu biasanya untuk raw support yang silang tidak support mode malam biasanya ketika digunakan aplikasi Gcam-nya itu sering banget terjadi forklose ngelag ataupun tidak bisa digunakan dan selanjutnya untuk mengetahui apakah HP kita itu support dipasang Gcam kalian bisa download aplikasi kamera dua probe disini kalian tinggal buka saja aplikasinya nah disini ketika keterangan level level 3 nya itu silang menandakan bahwa HP kalian tidak support untuk dipasang Gcam ya teman-teman atau Google kamera terkecuali bagian level 3 ini posisinya hijau ataupun checklist jika seperti yang ada di video ini ini menandakan bahwa tidak bisa atau tidak support untuk aplikasi Google kamera sekalipun bisa mungkin di versi yang lama atau versi yang bawah yang dimana belum support naik mode teman-teman Nah selanjutnya setelah kita mengecek di bagian kedua aplikasi kita bisa mengecek bagian versi Androidnya teman-teman Nah disini kita cek ya versi Androidnya kita buka di pengaturan kita klik tentang ponsel Nah disini selanjutnya kita bisa informasi perangkat lunak Nah kita cek di sini bisa kalian lihat teman-teman untuk versi Androidnya sendiri di sini keterangannya yaitu versi 11 jika mungkin tadi yang kalian lihat di sini mungkin di bagian sini jika seumpama udah checklist semua terus di bagian sini tadi udah level tiganya juga hijau ataupun checklist tapi versi Android kalian di bawah dari pie ataupun 9 itu juga tidak bisa menginstall aplikasi Google kamera yang versi terbaru yang dimana sudah support naik mode ataupun mode malam jika kalian ingin mendownload aplikasi Google kamera mungkin yang versi lama juga yang dimana belum support mode malam nah ketiga persyaratan itu harus kalian punya di device ataupun di HP kalian temen-temen jika mungkin salah satunya mulai dari yang kamera kompatibel ini ataupun kamera dua problem ataupun versi Androidnya yang tadi belum terpenuhi itu tidak bisa dipakai Google kamera yang versi terbaru jadi seumpama kalian disini kameranya hijau semua di bagian sini juga kameranya jauh semua tapi versi Androidnya di bawah dari 9 itu tidak bisa atau mungkin kalian versi Androidnya udah di atas 9 namun di bagian kamera sini ada yang tidak checklist bagian sini juga sama tidak checklist itu tidak bisa jadi ketiga-tiganya itu harus maksimal ya teman-teman nah seperti HP yang saya pegang ini ini adalah HP Samsung Galaxy M21 ya teman-teman bisa kalian lihat di sini Samsung Galaxy M21 yang dimana tadi versi Androidnya itu adalah 11 nyatanya ketika saya cek di bagian sini itu masih silang satu dan di bagian sini juga level tiganya warna merah bukan warna hijau yang artinya memang tidak bisa kita install aplikasi Google kamera dan seperti tadi yang sudah saya bilang bahwasannya Google kamera mungkin versi yang bawah atau versi dulu yang belum support night mode ataupun mode malam seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat di sini ada kamera go ini adalah kamera Gcam untuk yang belum support ya teman-teman nah cuman untuk kamera ini ketika kita buka saya rasa tidak beda jauh dengan aplikasi bawaan dari HPnya teman-teman karena disini cuman ada mode potret lalu ada foto kemudian ada peto dan mungkin ada terjemahan nah jadi disini tidak ada menu-menu atau fitur yang bisa kita manfaatkan bahkan bisa dibilang lebih baik kamera bawaannya karena kita bisa setting secara manual jika disini tidak ada ya teman-teman bahkan ketika saya klik bagian pengaturan nah tampilannya hanya seperti ini saja teman-teman tidak ada settingan-settingan tambahan ataupun settingan lanjutannya nah kemudian disini ada aplikasi Gcam juga ini sudah bisa saya install teman-teman bisa kalian lihat disini ya sudah saya install kamera Google kameranya Oke saya buka namun disini seperti yang tadi sudah saya jelaskan banyak banget yang tidak pas satu pun tidak support semacam kayak saya coba untuk menggunakan mode malam disini malah hang hitam tidak ada perubahan sudah saya coba juga tidak ada perubahan sama sekali ini dikarenakan tadi raw supportnya itu masih silang belum checklist Nah untuk aplikasi yang Google kamera ini hanya bisa kita gunakan sebagai mungkin mode kamera saja disini kita bisa gunakan untuk mode kamera teman-teman nah lalu untuk mode portrait juga lumayan susah ini kadang bisa kadang enggak untuk panorama bisa lalu lensa blur juga bisa yang tidak support itu hanya mode malam dan mode potret ya teman-teman kalian lihat ini saya coba untuk lainnya mode malam tidak ada perubahan sama sekali yaitu tadi karena memang tidak bisa ya teman-teman raw supportnya itu masih silang namun disini saya masih berusaha mencari settingan ataupun config yang pas untuk HP yang dimana tadi raw supportnya itu masih silang terus level 3 nya juga masih merah ya teman-teman jadi saya masih ngotak atik jika memang nanti support untuk mode malamnya atau bisa berhasil tidak ada kendala walaupun disini keterangan raw supportnya masih silang namun nanti ketika sudah berhasil akan saya share ya teman-teman saya share lagi settingan ataupun confignya untuk sementara waktu saya belum ketemu dan belum bisa menggunakan Google kamera yang versi night mode dan sekian saja terima kasih mohon maaf jika banyak kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh